Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua yang ada di sana apa kabar hari ini walaupun kuasa bagi kalian yang menjalankan ibadah kuasa semangat ya tetap berkarya Oke untuk pagi hari ini pagi hari ini saya akan ini ya menjelaskan atau menghadirkan materi tentang ini perbedaan antara ya Oh kawes yang dipotong bersih ketika pruneng yang untuk daunnya dipotong bersih kemudian durinya juga dipotong dan yang daunnya saja durinya tidak dipotong kemudian yang semuanya dipotong dan ada pemotongan untuk apa ini mana yang lebih cepat tumbuh tunas baru Nah bagi kalian yang baru menemukan channel saya silahkan tekan tombol like jangan lupa subscribe dan kalau dirasa ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian dan yang sudah saya ucapkan terima kasih Mari kita lihat ulasan tentang perbedaan-perbedaan tersebut Oke bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami nah untuk ini ya bahan yang ini ini sengaja tidak saya bersihkan jadi ada pemotongan yang seperti ini jadi ya masih ada daun-daun daun-daun yang saya saya sisakan dua daun kemudian ada yang satu dan lain sebagainya ini ternyata ini ya dan durinya tidak saya potong ternyata lebih cepat tumbuh tunas baru dan lebih banyak tunasnya nah kemudian ya kemudian ya ini seperti ini nah 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 kemudian ada juga yang potong bersih ini ini potong bersih tidak tersisa yang di bawah ini tidak tersisa ini lebih lama ya lebih lama tumbuh tunas baru kemudian ada juga ya ini ini daun-daun bersih cuman apa namanya untuk jurinya masih ada sisa ini seperti ini ya kemudian ya kemudian yang ini ada sebagian duri yang saya sisakan kemudian ada sebagian daun yang saya sisakan silahkan sahabat-sahabat bisa melakukan yang mana dan ya dan untuk referensi saya kemarin tanya-tanya kepada teman untuk semua daun majemuk ya daun majemuk itu sebaiknya sebaiknya untuk kuningnya jangan dihabiskan ya kemudian untuk majemuk dan berduri disisakan kemudian durinya juga jangan di potong habis ya ini maaf kalau video-video terdahulu saya mengatakan belum ada eksperimen dengan sepedenya ternyata saya sudah menemukan dan ada jawaban dari Master atau seorang guru yang sudah lama di bidang konsep untuk berpengaruh pengaruh jadi karena apa karena durinya duri itu menyimpan sisa-sisa makanan jadi biasanya disimpan di sumar makanannya untuk cadangan nah yang membuat nanti katanya pengaruhnya adalah di percepatan pembesaran dan akan saya carikan referensi terima kasih sahabat-sahabat selamat berkuasa selamat berkuasa selamat berkuasa dan selalu semangat berkarya Terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati